Intro 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 Oke guys Whatsapp Assap Zee Diatak jiririr Oh gue diajak Oh ini maksudnya lo maling konten gue gitu P What the fuck you mean maling konten Jadi gini Soul Lo liat gue memegang apa Di belakang gue Gue ga liat cuman Gue liat ke atas Jangan sampe lu gue tebas disini Lu mau gue tebas seperti yang kemarin ah Ya sampe lu mati terus Kianat lu babi Kali ini di hari ini gue ngajak lu Untuk record bersama gua Untuk nge-review Senjata legendaris Wah lu review doang Oke Kita ga review Oke gini Soul Ini senjata lu kan Ini nih 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 Ini nih 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 Jadi harusnya lu udah tau cara menggunakan skillnya Cara lu nge-combonya Ngeluarin rantai dengan sehatan petir semua tau kan Tapi apa? Men ini bukan roleplay lu jangan males disini Ini bukan roleplay Oke 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 Jadi gini Soul Gue udah menyiapkan Satu set armor yang akan lu gunakan Dan 12 golden apple Apa by one sama lu? Ya emang tentang by one Tapi disini by one nya bukan sama gua men Sama siapa? Siapa anjir? Langsung aja kita panggil Weko Genda Anjir ada Demon Draper kali Ya ya Siapa? Siapa? Ada Demon Draper 2 Kenapa Demon Draper? L Jadi disini kita pengen melihat pembuktian Apakah pengguna senjata legendaris Scene of Slot ini Bisa menahankan Senjatanya ini Jika tidak sangat mengecewakan Apa? Jadi dia sudah Jadi dia sudah memilih senjata Scene of Greed Eh jangan dicurang ini Eh jangan dicurang ini Jadi udah ada 2 orang yang kena tebasan Oleh Scene of Greed nya Dan viewer pun mengatakan Scene of Greed itu terlalu OP Karena kenapa? Scene of Greed ada Eh depan ini Armor Stainnya Eh iya dicurangnya itu cow Gue gak bisa ngapa-ngapain dong Betul Oke Jadi gini Sul Malik juga nge-request tadi Untuk dirubah senjata Scene of Greed nya Oke Jadi genah Silahkan ganti senjata Greedmu Karena itu terlalu rusak Jadi kau akan menggunakan Kerasi Wah Sumpah anjing Yaudah yaudahlah Oke Fair ya Fair Gak ada alasan-alasan Siapa yang mendapatkan 3 poin duluan Dialah yang menang Oke Oke Jadi disini kita pengen melihat Dan viewer pun pengen melihat Apakah Seorang Samsul Yang menguasai scene of slot nya Akan mengalahkan Backingan gua Backingan gua Itu genah menggunakan cross bomb nya Oke Jadi setiap sisi akan memberikan Satu quotes Untuk kepada musuh nya Oke dari Samsul Apa yang lu ingin sampaikan kepada genah Halo demon driver gua Halo demon driver gua Udah gitu dong Gitu dong Udah Taunting nya gitu dong Taunting nya Genah silahkan taunting lu Kepada Samsul Eh Dua orang udah gua asepin Lupa gua asepin juga Let's go Let's go Ini Itu baru gua Rasakan dengan demon driver gua Let's go Kita langsung mulai aja Pertarungan Round pertama Dalam 3 2 1 Fight go boy Oke Samsul Suh Berantai dikeluarkan oleh Samsul Samsul ke knockback Kenockback terus Dikenockback Oke seperti ini Lebih ini ya Samsul ini lebih Mahir sepertinya Satu Dua Tiga Meteor telah dikeluarkan oleh Samsul Oh Kombo dari Samsul Dar Oh Miss 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 Oh black hole Black hole Hahaha Samsul ga bisa gerak Samsul tidak bisa bergerak Kita bisa lihat disini Gena masih main spam 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 skill Arrow nya di S dikeluarkan Nge dash ke belakang Samsul ngeluarin rantai Eh gua gelap banget ga bisa lantap apa ini Iji Hahaha Rantai lagi dikeluarin Samsul masih ngespam ke tanah-tanahnya Mengeluarkan skillnya Dia mencoba Wuuuuh Seton a miss Guapa apa apa Di bolong gua ada apa apa Hihihi 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 Samsul laudan memakan golden apple nya Di black hole keluar Telah dikeluarkan oleh seseorang Gena Ahhhh Gwapa bisa berapa Sulu Sulu Ayolah Oh putih Ini yang ditunggu-tunggu Digocek lagi bro God damn Oke Masih digocek Samsul Samsul bahkan tidak bisa mendekatinya Apakah rantai keluar setan dikeluarin Putih Tidak ada ulti sepertinya ya Oke masih sama-sama kuat Men aku gak bisa gak apa-apain men Black hole dikeluarin Mati gua mati gua Gua gak ada golden apple Lati gua Gua gimana cara deket ya ini Mending gua lawan grid Anjir Hahahaha Kurang banget co Hahahaha Tuh gitu ngilan Anjir emang Hahahaha Black hole terjadi Apakah langsung dikompon oleh seseorang gena Dispam sekeli kanan Dan meninggal Gak bisa gak bisa gua Mending gua lawan git anjir Gak bisa Gini Sampai itu co Oke jadi gini sul ya Untuk satu poin telah dipegang oleh gena Tapi gini sul Dari yang gua liat fight tadi Lu sangat kesusahan untuk mendekati seorang gena Karena dia bisa melakukan ngeblink ke belakang Gak bisa gua tuh kena blend terus co Kena blend terus gua Oke Oke Samsul dan gena Karena Samsul merasa gua liat gak bisa mendekati Jadi gua akan ngasih lu 10 endertal Dan gena juga akan gua kasih 10 endertal Oke That's fair Karena gini sul Semua senjata legendaris disini Gak ada yang gua pra caprik Jadi semua ini pure Dari settingan Amaran aja Oke Kita lanjut ke round kedua Jadi gak usah berlama-lama lagi Udah ready? Dari sisi kiri dan kanan Langsung aja kita mulai 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 6 5 6 6 6 7 7 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 11 11 12 12 12 Digocek dari seorang Gena digocek, Sam Sul digocek Wah anjir mati gua Gak usah gua hit cu, bener-bener kayak mukulin ini gua armor stun Jadi bu gimana Sul, ini satu round lagi jika Gena menang dia auto 3 poin Sul Yaudah lah ya Dan yaudah lah, disini gua pengen namanya fair play gitu loh Bro ini fair play gue Kalo ngerasa kayak Sial, susah banget gitu loh Oke karena Disini ya guys ya, karena grid itu yang seperti viewer-viewer Dan bahkan yang dua orang telah tereliminasi juga mengatakan Gimana perasaannya Sul, emang gabisa di hit ya Sul ya Emang gabisa di hit aja, gua mau ngapain juga gabisa Dan crossbow juga Susah juga kan crossbow kan Oke jadi gini, Gena Senjata apa yang lu mau pilih dah gini Terakhir nih Gak mau nyoba senjata yang gak bisa gua pake ini Oke Scenes of Red Yang dimana senjata LST LHD Oke Sul, di Sam Sul kalo emang lu bisa comeback Coba Oke Coba ya, gua coba ya Ronde Ronde Ketiga dalam hitungan Jangan lupa repair all Tiga Dua Satu Mulai Go Fight Bo To Go Woh Petir Di Underfall Nice bang Ayo soy Soy Kok gua udah kuncinya langsung? Oh, tuh dia gak bisa Dia gak bisa is... shift klik Kanan klik Kanan langsung pas melayang klik Kanan lagi dipencet mosc kanannya Anjir meledak gitu PENCET POS kanannya Anjir meledak gitu nggak paham gua.. Gak bisa.. gak tau cara ultinya nicely luck Lecob .. dia tuh shift klik Kanan klik Kanannya yak кn iya shift, klik kanan, klik kanan, nah gitu tuh shift, klik kanan, klik kanan jangan ga, lu gila senjata lu sendiri kan gua ga bisa bener, gua mau coba pake nilai gua mau coba sekali lagi, gua mau coba sekali lagi, yaudah oke, kita masuk round ke 4 kita mulai dalam 3, 2, 1 gua fight bro, kembali gua mau coba oke, apakah kena bisa, oh wah ga ada apaan itu itu apa lu yang bener aja kan, lu yang bener aja lu shock lu shock, kena confused dia kena confused, beneran kayak gina pasin pokemon nanti kita lanjut ke pertandingan final 2 poin untuk gena dan 2 poin untuk samsung jika salah satu ada yang mendapatkan 3 poin maka dialah pemenang match kali ini langsung aja kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1, fight drop jump shoot kah? di petir lah bakal langsung mati di kolok samsung samsung lagi sekerat masih bertahan seperti match ini akan terasa lama kita lihat samsung masih menggunakan klik kirinya setelah dikeluarkan gena menggunakan klik kiri-klik kirinya untuk menghancurkan armornya samsung sepertinya dan tidak ada jump shoot yang dikeluarkan oleh gena ditarik dan kena memakan golden apple ya oke oke masih sama kuat oke masih ada delay dari seorang gena dia gak bisa menggunakan jump shootnya enderpearl telah dikeluarkan hahaha wah ditarik wah jir itu ditariknya betul juga buat anjir hahaha cobalan cobalan wah di taunting di taunting dari seorang samsung oke kita lihat masih di final ini tentang pride harga diri ya kita lihat apakah samsung atau gena yang menggunakan match kali ini samsung gena menggunakan enderpearlan dikejar oleh samsung kita melihat pertarungan sampai keluar zona petir dikeluarkan dan meninggal hahaha jadi kita sudah melihat ya bahwa di match kali ini comeback telah terjadi oleh samsung dan gena sayang sekali scene of slot masih bisa di tangan samsung untuk match kali ini jadi apa yang dikatakan oleh samsung kepada gena hahaha aku gak tau ini emang sengaja banget kayaknya si gena buat gue menang dia mencoba-coba hal baru it's okay but padahal dia bisa menang dengan gampang kan nah buts win is winner it's okay semua ini fair play kita juga mau adain nama fair play karena scene of grid itu terlalu OP banget menurut gue juga dan senjata crossbow juga ya sebenernya sebenernya semua senjata itu stabil tergantung gimana drivernya aja sih kalo megang crossbow tuh kayak keingetnya out my bow hahaha I have the bow of my sword hahaha kita lihat gena akan melawan siapa di next video sampai bertemu di next video selanjutnya Pepe, gena, dan samsung dulu nanti diri and see you in the next video oh my god 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 oh my god